Masyarakat Indonesia yang tinggal di pantai timur Amerika Serikat memberikan dukungan bagi pasangan Capres, Jokowi, Doro dan Maruf Amin. Keanekaragaman dan kerja nyata Jokowi selama menjadi presiden, menjadi magnet tersendiri bagi warga Indonesia di luar negeri untuk mendeklarasikan dukungannya. Alunan lagu perjuangan ini menandakan dukungan bagi pasangan Capres, Jokowi, Dodo dan Maruf Amin oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di pantai timur Amerika. Sedikitnya 600 masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pantai ikut dalam acara yang digagas masyarakat peduli Indonesia dan tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin Ene. Deklarasi ini juga dimeriakan dengan penampilan sejumlah artis Indonesia seperti Opie Andarista dan Saikoji. Keanekaragaman dan kerja nyata Jokowi selama menjadi presiden Republik Indonesia serta kampanye yang positif menjadi magnet bagi warga Indonesia di pantai timur untuk mendeklarasikan dukungannya. Saya memilih beliau karena beliau orang yang jujur dan membuat kemajuan di Indonesia. Banyak orang Indonesia datang dari berbagai tempat, dari Baltimore, dari DC, New York, Philadelphia, Jersey juga mungkin. Ada sekitar 600-700 orang dan semuanya sepakat untuk dukung Jokowi dua periode. Jumlah pemilih luar negeri yang mencapai 2.050.000 orang berdasarkan data KPU harus menjadi perhatian tim kampanye pemenangan untuk mendulang suara. Untuk itu, kampanye yang positif seperti pencapaian hasil pembangunan infrastruktur disertai program yang menarik harus dikedepankan untuk menarik mereka yang sebagian besar adalah masyarakat dengan pendidikan tinggi yang sangat kritis dengan pemerintah. Tim Liputan Ainews melaporkan.